Intro Selamat sore pemirsa, kembali bersama saya Nureza Dwi Anggraini dalam program kesayangan kita lintas hati bersama Himsi Kepri Kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai pergaulan bebas Tentu saja saya tidak sendirian karena sudah ada Ibu narasumber kita yakni Ibu Bibiana Diyah Sucahyani S.P.C.M.M. Psikolog Pemirsa di rumah sebelum kita mulai topik bahasan kita tentu saja kita akan menampilkan fiti berikut ini Remaja, sekarang ini sangat mudah untuk terpengaruh terhadap perkembangan zaman yang dibawa oleh budaya barat yang menyebabkan pergaulan yang tidak baik di kalangan remaja Remaja-remaja seperti ini sangat banyak ditemukan di kota-kota besar Salah satu penyebab remaja-remaja ini mudah terpengaruh yaitu kurangnya pendirian serta kepercayaan Sehingga sangat mudah untuk mengikuti perkembangan zaman yang diartikan ke dalam hal negatif yaitu pergaulan bebas Pada zaman modern sekarang ini, remaja sedang diadapkan pada kondisi sistem-sistem nilai dan kemudian sistem nilai tersebut terkikis oleh sistem nilai yang lain yang bertentangan dengan agama, moral, pendidikan, serta sosial Maka dari itu harus ditanamkan nilai-nilai positif yang berbanding lurus dengan agama, sosial, moral, dan pendidikan di kalangan remaja agar menghindari pergaulan bebas Pergaulan bebas ini juga disebabkan kurangnya perhatian orang tua kurangnya penanaman nilai-nilai agama berdampak pada pergaulan bebas dan berakibat remaja dengan gampang melakukan hubungan suami-istri di luar nikah sehingga terjadi kehamilan dan pada kondisi ketidaksiapan berumah tangga dan untuk bertanggung jawab terjadilah aborsi Seorang wanita lebih cenderung berbuat nekat jika menghadapi hal seperti ini Usaha untuk penjagaan sudah semestinya terus dilakukan untuk menyelamatkan generasi muda kita agar lebih bermoral, agar lebih bisa diandalkan untuk kebaikan negara ke depan Ibu Daya, gimana kabarnya nih? Alhamdulillah, baik. Semoga Mbak bisa juga baik, sehat ya Sehat Bu Ibu, terima kasih yang sudah bersedia datang di studio kami Ya, sama-sama ketemu lagi Iya, Ibu menanggapi VT tadi, gimana nih Bu? Iya ya, menis nggak sih Mbak Risa ngerasanya melihat remaja-remaja sekitar kita masuk dalam pergaulan bebas gitu ya Jadi, ada ketakutan tersendiri karena lingkungan kita itu memang banyak banget remaja, pelajar yang, ya itu tadi harapan orang tuanya jangan deh sampai kena pergaulan bebas Iya benar remaja kita Jangan sampai ya Bu Kalau dari perspektif psikolog sendiri definisi dari pergaulan bebas itu apa Bu? Kalau pergaulan itu kan interaksi antara manusia pergaulan remaja berarti interaksi remaja dengan teman-temannya dengan lingkungannya kalau bebas berarti dia tidak sesuai dengan hukum yang berlaku nggak sesuai dengan norma, nggak peduli dengan moral-moral budaya di sekitarnya sehingga apa yang terjadi di pergaulan bebas adalah ketika remaja mau suka-sukanya sendiri nggak peduli akibatnya yang penting senang-senang ini yang jadi akhirnya miris kita karena mereka nggak peduli dengan apa yang kita harapkan sebagai bagian dari masyarakat bisa dikatakan tadi pergaulan remaja itu sifatnya yang amoral ataupun imoral tadi itu ya Bu? pergaulan bebas yang itu sifatnya memang amoral itu faktor-faktor apa saja yang bisa membentuk jadi akhirnya remaja-remaja jadi bergaul secara bebas itu dia tidak ada sebenarnya remaja atau manusia yang ingin masuk sebagai pergaulan bebas gitu tadi ya tapi karena ada faktor-faktor yang mempengaruhi jadilah mereka terjerumus atau terjebak dalam pergaulan bebas nah faktor-faktor ini bisa dari terutama kalau saya melihatnya dari faktor keluarga keluarga ini ketika komunikasinya belum harmonis kemudian ada pola asuh yang salah di situ kurang kasih sayang intinya kurang perhatian terhadap anak-anaknya ini bisa membuat si remaja memilih bergaul yang tidak mendengar apa kata orang tua kemudian juga faktor ini lingkungan salah memilih teman atau memang mereka tinggal di lingkungan yang sudah terkontaminasi dengan pergaulan bebas dan yang paling kuat juga mempengaruhi kenapa remaja memilih pergaulan bebas itu ketika media masa TV terus medsos itu terus menerus bahasa budaya itu meneror gitu ya meneror remaja dengan informasi-informasi dari luar yang sepertinya menyenangkan pacaran berlebihan itu menyenangkan narkoba itu seolah-olah menjadi style apa namanya gaya hidup gitu ya sehingga mereka mencoba jadi ini juga jadi faktor yang kuat kemudian kalau faktor internal dari remaja sendiri kurangnya mereka punya prinsip kemudian keimanan yang kuat juga tidak dimiliki oleh si remaja ditambah dengan mungkin saja sekolahnya atau masyarakat sekitar tidak memberi kegiatan-kegiatan positif bagi si remaja sehingga pikirannya yang enggak enggak akhirnya kejadian deh terjerumus berarti bisa dikatakan pergaulan bebas ini termasuk dalam penyimpangan psikologis ya Bu? nah kalau pergaulan bebas karena pergaulan ya ini termasuk dalam gangguan perilaku jadi gangguan dia berperilaku antisosial karena kita enggak sesuai dengan moral yang ada enggak sesuai dengan budaya-budaya yang ada ketika kita ini orang timur orang Indonesia yang memegang teguh kebiasaan-kebiasaan adat-adat gitu ya yang kemudian juga saling kepeduliannya kan juga tinggi nah karena dia ada gangguan perilaku yang antisosial tadi ini enggak peduli ini ya kalau kita masukkan dalam golongan-golongan kalau gangguan psikologis yang ditimbulkan dari pergaulan bebas itu contoh-contohnya bagaimana Bu? ketika seorang remaja seorang anak atau seorang pelajar saya kadang-kadang miris kalau bilang pelajar termasuk gitu ya karena tujuan pendidikannya kan bagus terjebak tadi terjerumus dalam gangguan perilaku masuk dalam kategori pergaulan bebas maka bisa jadi si anak ini si remaja ini jadi hilang harga dirinya kurang pede karena dia merasa ada rasa bersalah tapi enggak bisa menghindari kemudian juga konsentrasi belajar konsentrasi bergaul tujuan bergaul bisa menurun walaupun kadang-kadang mereka juga menjadi orang yang susah berkomitmen kalau orang yang sudah punya kesulitan berkomitmen kan jadi dia sendiri enggak percaya pada dirinya sendiri gitu apalagi kemudian orang-orang lain juga jadi susah mempercayai dia sehingga nanti relasi dia dengan orang lain relasi dia dengan lingkungannya juga terganggu dan akhirnya dia merasa terkucilkan oh sudah terkucilkan nah muncullah gangguan-gangguan psikologis yang mungkin enggak terjadi gitu ya lebih parah lagi stress, depresi, frustrasi dan bisa menjadi yang lebih parah gitu berarti selain gangguan psikologis ini bisa juga menyebabkan gangguan kesehatan berarti ya Bu? iya kalau kita bicara tentang pergaulan bebas satu itu bisa jadi seks bebas yang kedua salah pergaulan kenal dengan narkoba itu berarti juga dia karena pergaulan bebas bisa jadi yang lebih jauh tindakan-tindakan kriminal sehingga kalau tadi Mbak Reza mengkaitkan dengan gangguan kesehatan narkoba, seks bebas itu sangat dekat dengan masalah fisik karena ketika siswa atau remaja kena pergaulan bebas di seks bebasnya berarti dia bisa jadi kalau perempuan kanker rahim atau gangguan-gangguan kandungan yang lainnya kalau yang perempuan laki-laki bisa kena IMS ya infeksi menular seksual banyak macamnya yang semuanya membahayakan dan saya kadang-kadang kalau diceritain ini adalah ini aduh ngeri gitu kemudian kalau yang narkoba banyak dari sarafnya kena jantung, paru-paru imunisasi kekebalan tubuh sampai ke HIV AIDS aduh banyak bahaya kalau yang masalah ke fisiknya sampai yang paling paling ringan tapi juga berbahaya tadi kehilangan konsentrasi kemudian dia makan yang tidak teratur karena hanya hedonisnya saja yang terpuaskan atau yang dicari sehingga ya prestasi belajar menurun juga fisiknya jadi lama-lama memang menurun dan yang lebih harus diperhatikan nantinya akan muncul kecanduan baik kecanduan seks berarti ini ada gangguan nanti di seksual kemudian juga kecanduan narkoba saya masuk ke situ juga mirah pas rokok gitu ya ngeri ya berarti orang-orang tua ini sangat berpengaruh ya Bu ketidak harmonis ketidak harmonisan orang tua dengan anak hubungan dalam keluarga sangat berpengaruh berarti ya Bu dalam membentuk karakter anak remaja terutama betul karena anak atau kita semuanya itu besar di keluarga mendapat pendidikan itu di keluarga sehingga pembentukan karakter pembentukan sifat pembentukan kepribadian itu sangat dipengaruhi oleh keluarga dan itu sebabnya keluarga yang harmonis keluarga yang penuh dengan perhatian dengan kasih sayang komunikasi yang baik ini akan menguatkan si anak ini ini yang yang harus kalau misalnya ini tadi keluarganya apa nggak harmonis apakah bisa membentuk anak iya bisa tetapi itu bukan satu-satunya faktor yang membentuk banyak juga anak-anak atau remaja-remaja yang bisa kuat di tengah di tengah keluarga yang pecah misalnya yang tidak harmonis tapi sekali lagi ini menjadi dasar bagi seseorang individu remaja maupun siapa saja ya keluarga itu menjadi gantungan menjadi pembentuk bagaimana dia berperilaku pembentukan karakternya di situ penting ya Bu banget kita bakal lanjut lagi nih Bu benjam-benjam mengenai pergawaan bebas tentu saja setelah jeda pariwara berikut ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati